Nusa Tenggara Timur Para sahabat, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur sesungguhnya masih sangat jauh Kurang lebih 2 tahun lagi baru KPU akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Namun sejumlah nama calon yang merupakan kader-kader partai mulai diperdengarkan di tengah masyarakat melalui diskusi lepas maupun di dunia maya yang sempat kami rekam Di antaranya para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mulai disebut bakal maju dalam pilgup NTT nantinya Ya, sebagai partai politik yang sudah makan garam di dunia pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentu memiliki strategi-strategi untuk menghadapi lawan merebut kembali kursi NTT 1 yang pernah dipimpin PDP selama 15 tahun bersama Dr. Randus Franz Lebur Raya Yang pasti, PDP harus menyiapkan jauh-jauh hari kader-kader yang bakal dijagokan untuk memenangkan pesta demokrasi nantinya PDP harus bekerja keras, turun gunung untuk berkuasa kembali Tentu saja, PDP tidak mau kalah lagi seperti pada pemilu kali lalu di mana Eminom Leni melalui paket Marhaen harus menelan pil pahit alias kalah melawan paket Victorijos saat itu Ya, belum lama ini Partai Berlambang Banteng Moncong Putih yang diketuai oleh anak mantan Presiden Soekarot yakni Megawati Soekarot Putri menggelar konsolidasi di sejumlah DPC di wilayah Nusa Tenggara Timur Rekaman kami dari balik konsolidasi ini terungkap dalam diskusi lepas Ada sejumlah nama kader partai yang disebut bakal maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang Mereka adalah kader Kader partai yang tentunya memiliki pengalaman sangat luas Setidaknya ada 5 kader PDP yang disebut bakal maju pada Pilgub NTT nanti sebagai calon gubernur NTT Siapa saja mereka? Berikut 5 nama kader partai yang kami himpun Kita mulai dari Pulau Timur menuju Pulau Flores Simak informasi lengkap berikut ini Jangan lewatkan sedetik pun agar Anda tidak gagal paham Yang pertama, Emi Nomleni Emi Nomleni adalah satu-satunya perempuan di Nusa Tenggara Timur yang pernah maju pada pemilu gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur berpasangan dengan calon gubernur Marianu Sae Kehadiran Emi dalam pesta demokrasi kali lalu mendapat simpati yang sangat besar dari warga Nusa Tenggara Timur Terkhusus pemilih perempuan Kaum perempuan NTT beralasan bahwa perempuan juga bisa Sudah saatnya perempuan bangkit pegang kendali pembangunan di Nusa Tenggara Timur Di sisi lain, kaum perempuan di NTT merasa haru melihat perjuangan Emi Nomleni Ia berjuang sendirian untuk memenangkan pertarungan saat itu Kadahal, kurang lebih seribu relawan PDIP telah dikirim ke NTT untuk bekerja keras memenangkan pertarungan politik saat itu melawan Victorijos Atas dukungan besar pemilih perempuan dan juga masyarakat NTT lainnya Emi berhasil berada di posisi kedua Nyaris mengalahkan pasangan Victorijos yang tengah berkuasa saat ini Lalu, apakah Emi akan kembali diberi ruang pada pemilu gubernur mendatang? Bisa iya, bisa tidak Namun, dalam diskusi lepas yang kami rekam Nama Emi yang kini menjabat ketua DPD PDIP NTT Dan juga ketua DPRD NTT Disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon gubernur NTT mendatang Ya, pengalaman maju pada pemilu kali lalu Adalah modal dasar bagi Emi untuk merebut kursi gubernur Emi adalah perempuan kelahiran Kupang pada tanggal 19 September 1966 Juga pernah menjadi anggota DPRD NTT Yang kedua, Herman Heri Herman Heri adalah kader PDP yang telah dikenal luas di bumi pertiwi Indonesia Dia adalah anggota DPRD NTT Yang maju mewakili rakyat NTT di Pulau Timur dan Pulau Sumba dari Dapil NTT II Setelah dipilih menjadi wakil rakyat Sebagaimana dilansir kompas.com Politikus PDI Perjuangan Herman Heri Ditetapkan sebagai ketua komisi 3 oleh ketua DPR Puan Maharani Di ruang rapat komisi 3 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pada selasa 29 Oktober 2019 lalu Menurut laman resmi DPRD NTT Herman Heri lahir di ND Pulau Flores Pada tanggal 20 November 1962 Herman mengawali karir politiknya menjadi anggota DPRD Dari periode 2004-2009 untuk Dapil NTT II Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 Dan dipercaya masuk ke komisi terkait hukum HAM dan keamanan Tak puas menjadi anggota DPRD 2 periode Herman kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada tahun 2014 Dan ia terpilih kembali Lalu dipercaya menjadi wakil ketua komisi 3 menggantikan trimedia panjaitan Herman Heri juga sebagai seorang pengusaha Dia pernah menjabat direktur utama perusahaan Dewi Mukti Group pada tahun 1989-1994 Ia juga terdaftar sebagai anggota aktif kamar dagang dan industri atau KADIN Menghadapi pemilu gubernur NTT mendatang Nama Herman Heri disebut bakal meramaikan perhelatan politik pilgup NTT Jika benar, maka Herman pasti berhadapan dengan rekannya Victor Laiskodat Yang pasti bakal lebih panas dan seru tentunya Yang ketiga, Ansi Lema Yohanis Franciscus Lema atau dikenal luas dengan nama Ansi Lema Merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Yang terpilih dari DAPIL NTT 2 atau sedapil dengan Herman Heri yang meliputi wilayah Pulau Sumba dan Pulau Timur Ansi dikenal sebagai salah satu kader PDIP yang sangat populer saat ini melalui aksi dan karya nyatanya sebagai wakil rakyat NTT di Senayan Banyak sekali netizen memberikan apresiasi yang tinggi atas aksi-aksi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur Ansi Lema adalah pria kelahiran Kupang 27 Maret 1976 Dia pernah menjadi jurnalis dan doset Menjadi narasumber dan tim kerja pemenangan Ahok Jarod Dia juga pernah menjabat posisi penting di PM Kripusat pada tahun 1994 sampai tahun 2000 Pernah terlibat dalam gerakan mahasiswa 98 Ansi memiliki pemikiran yang kritis, analitis, dan terstruktur Melihat berbagai aksi yang dilakukan Ansi Lema melalui video-video yang di-share melalui fanpage-nya Netizen menyebut Ansi Lema layak menjadi gubernur NTT mendatang dari PDI Perjuangan Namun, Ansi Lema mengaku ia sedang menjadi wakil rakyat Nusa Tenggara Timur periode pertama Yang tujuannya adalah memperjuangkan kepentingan Nusa Tenggara Timur melalui Komisi 4 Yang membidangi kelautan perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan Yang keempat, Andre Pereira Andreas Hugo Pereira atau dipanggil dengan singkatan AHP Adalah kader senior PDI Perjuangan Asal Maumere Kabupaten Sika Flores Nusa Tenggara Timur AHP juga merupakan anggota DPR RI yang memasuki periode kedua Yang didukung oleh rakyat Flores Lembata dan Alor dengan suara yang signifikan Melalui jabatan sebagai wakil rakyat di Senayan AHP telah memperjuangkan banyak hal untuk daerah pemilihan Yakni Kartu Indonesia Pintar untuk para pelajar Dan juga memperjuangkan hak-hak guru honor Serta berbagai aksi nyata lainnya yang tak sempat kami rekam Sebagai kader senior di PDP AHP pernah mencapai posisi penting di DPP AHP dikenal berani, kritis, dan analitis Ia layak disebut sebagai kader yang berkualitas Dalam beberapa kesempatan Sejak pelaksanaan konsolidasi partai di sejumlah DPC PDP di Flores Nama AHP mulai diperdengarkan sebagai bakal calon gubernur dari daratan Flores Yang kelima, Robi Idong Franciscus Roberto Diogo atau biasa dipanggil Robi Idong Merupakan Bupati Sika saat ini Robi terpilih menjadi Bupati Sika bersama wakilnya Romanuswoga melalui jalur independen Sejak itu, nama Robi Idong, anak mantan Bupati Sika itu Dikenal luas kesian Tiro Indonesia sebagai Bupati independen Namun, belum setahun memimpin daerahnya Robi berhasil memegang kendali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sika Terekam suara Flores dalam kempanye pemilihan Bupati Sika Robi menyampaikan bahwa jika terpilih menjadi Bupati Sika Ia hanya satu periode saja Selanjutnya, ia naik ke tingkat yang lebih tinggi Termasuk calon gubernur NTT Isu ini pun dihempuskan masyarakat Sika Bahwa tak ada lagi toko muda Yang bisa dijauhkan maju menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Selain Robi Idong Sahabat sekalian Itulah 5 nama kader PDP yang disebut-sebut Bakal maju sebagai calon gubernur Yang sempat kami rekam dalam berbagai kesempatan Baik di tengah masyarakat maupun di dunia maya Namun demikian Dari kelima nama tersebut Tentu hanya satu nama yang bakal diputuskan Megawati sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur Siapakah dia? Kita tunggu saja Pilgub NTT masih sangat jauh Siapa yang diputuskan Megawati Untuk berhadapan dengan Victor Leskodat? Kita tunggu saja Apakah dari Pulau Flores? Dari Pulau Timur? Ataukah kolisi Flores dan Timur? Yang pasti saat ini NTT dalam kendali pembangunan Victor Leskodat dan Yosef Naisoing Sahabat sekalian Apa komentar Anda dari 5 nama kader PDP tersebut? Siapa pilihan Anda? Demikian kami kabarkan untuk Anda Salam Hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton!